Halo sobat sobatku gimana kabarnya semoga senantiasa dalam keadaan sihat saja ya sobat sobatku dimanapun kalian berada ini adalah bundaran simpang lima yang ada di kota kerupukan di depan situ nanti ada jalan yang belakang kiri itu adalah arah menuju ke kota solo karena tujuan saya mau ke kota solo jadi saya belok ke kiri jalannya cukup bagus ya lengang tidak banyak kendaraan yang lalu lalang disini di depan situ ada perlintasan kereta api ini adalah stasiun kereta api yang ada di kabupaten kerupukan atau purwadati buat sobat sobatku yang sudah subscribe like dan komen saya ucapkan terima kasih semoga sobat sobatku selalu dalam keadaan sihat-sihat saja di depan situ ada pertigaan ini adalah jalur alternatif ke sumber lawang jadi saya ambil yang jalur alternatif ini adalah jalan menuju ke gedung ombor nanti ada belokan yang ke kiri itu menuju ke sumber lawang jalan menuju ke sumber lawang jalur ini agak lebih cepat ke sumber lawang karena ini adalah jalur alternatif yaitu jalan menuju ke gedung ombor nanti belok kiri langsung ke sumber lawang di depan situ ada perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu jadi disini ada polisi tidur supaya jalan kita tidak boleh cepat harus hati-hati ya karena tidak ada palang pintunya sebelum menyeberang rel kereta api sebaiknya harus tengok kanan kiri dulu kalau memang tidak ada kereta lewat kita jalan sepertinya di depan situ ada orang hajatan ya ini sudah mulai apa belum ini apa sudah selesai pengen mampir tapi tidak kenal sih ya oke lah lanjut aja asik nih sobat-sobatku lewat jalan ini kanan kirinya banyak pohon jati ini jalannya bagus jadi tidak ada hambatan kalau lewat sini tidak banyak kendaraan yang besar-besar lewat sini jadi lancar sobat-sobatku jalannya berbelok-belok naik turun tapi asik sobat-sobatku ini karena tidak rame kendaraan yang berlalu lalang jadi lancar terus jalan ini kalau misalnya sobat-sobatku lewat sini mungkin jalan haus atau ingin makan yang sudah ada di sebelah kanannya adalah warung-warung makan di pinggir jalan dan ini yang belok ke kiri adalah jalan ke sumber lawang tapi saya akan lewat yang sebelah bawah karena itu lebih apa ya lebih bagus jalannya nah di depan situ sudah sampai pertigaannya ya sudah masuk ke jalan raya sebelah kiri jalan ada rel kereta api akhirnya adalah pertigaan menuju ke gunung gemukus oke sobat-sobatku kita nanti dulu ke warung makan ikan bakar busri ya yang ada di pinggir jalan ini arah ke kemolong wow ini 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 kan lama-lama dikit lah Ini sama, Bapak Lain-ain Bisa Iya Ini, ini, Bapak Bisa lagi dikit Tantung ikannya, Bapak Tentung Tentung ikannya Ini tuh, Bapak Ini, 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 Bapak Tentung ikannya suatu ini Iya, iya Ini, Bapak Ini, ini, Bapak Bapak, Bapak Ini, Bapak, Bapak Ini, ini, Bapak Gek, ini, Bapak ini mah Mbak Ekafe main ini mah Mbak Ekafe main ini ke sini ya ini kekaduan sudah dapet sudah dapet ikan nilai bakarnya nah kita mau bakar dulu ya 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 alhamdulillah guys sudah habis tinggal tinggal tuang guys guys mau bayar makan dulu iya iya berangkat lagi guys menuju ke kota Solo di depan situ ada perlintasan kereta api jadi jalannya pun harus agak lambat kalau gak hati-hati syarat kereta jangan pokoknya di perlintasan dia harus hati-hati tengok kanan kiri dulu iya kalau sudah aman baru lewat ada mobil besar ini tuh jalan kereta api yang yang itu yang ini yang yang ini kalau yang lurus menuju ke solo terus kalau yang belok kanan ini karen gede terima kasih buat sobat-sobatku yang sudah menonton video ini ini adalah video singkat tentang perjalanan saya dari kota kerobogan ke Solo Oke sobat-sobatku selamat beraktifitas dan tetap semangat selamat menikmati 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 selamat menikmati